Penyidik Kejaksaan Negeri Bangka sudah memeriksa sekitar 50 kepala desa yang ada di Kabupaten Bangka terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek Lampu Penerangan Jalan Tenaga Suria. Seksi pidana khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka terus mendalami penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek Lampu Penerangan Jalan Tenaga Suria yang menggunakan anggaran desa di Kabupaten Bangka. Hingga saat ini sudah sekitar 50 kepala desa yang ada di Kabupaten Bangka diperiksa oleh penyidik. Namun dari hasil pemeriksaan tersebut penyidik belum menemukan adanya kerugian negara dan belum meningkatkan status kasus ke tingkat penyidikan. Penyidik mengaku saat ini masih proses pendalaman penyelidikan dan belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Kami dari Kejaksaan Negeri Sumiliat khususnya tindak pidana khusus sedang melakukan pendalaman ataupun penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan PLTS yang ada di desa. Nah, desa yang sudah kami diperiksa dari ke-62 desa hanya tinggal desa di Kecamatan Belinyu saja yang belum kita lakukan pemeriksaan. Dalam waktu dekat penyidik akan memeriksa Kepala Desa yang ada di Kecamatan Belinyu guna dimintai keterangan terkait proyek tersebut. Dari keseluruhan Kepala Desa yang tersangkut proyek tersebut hanya 12 Kepala Desa yang ada di Kecamatan Belinyu yang belum diperiksa. Dari Kabupaten Bangka-Bangka Belitung, Endang Kurniawan Ainis melaporkan.